Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKFLN TV Energi adalah penopang kehidupan yang sudah pasti dibutuhkan oleh manusia Namun, seiring perkembangan global, pengelolaannya transisi energi menemui kondisi dilematis yang membutuhkan kolaborasi strategis dari berbagai pihak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan bahwa yang menjadi tantangan global termasuk Indonesia saat ini adalah transisi energi Bagaimana kita bisa melaksanakan suatu program memanfaatkan energi bersih, di lain sisi mengurangi energi yang beremisi Ujarnya dalam sesi pertama di hari kedua Indonesia Milenial dan Gen Z Summit, IMGS 2022, Jumat tanggal 30 September tahun 2022 Dilematisnya, kata Arifin, di tengah tuntutan energi bersih ini, kebutuhan energi dunia pun meningkat dengan harga yang cukup tinggi Sehingga menyebabkan kendala pada anggaran pemerintah Sementara, pemanfaatan energi bersih yang melimpah di Indonesia masih belum bisa optimal Padahal, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan, EBT, yang melimpah ruah Mulai dari surya, air, panas bumi, sampai dengan energi nuklir Dalam hal inilah, transisi energi penting sebagai upaya antisipasi situasi global yang tak menentu Salah satunya dengan pemberdayaan teknologi Teknologi ini harus ekonomis, jangan menyebabkan tambahan biaya kehidupan yang makin besar, ujarnya Oleh karena itu, kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat diperlukan Berbagai sektor perlu bekerja sama guna menciptakan upaya-upaya strategis Sehingga transisi energi bisa berlangsung secara tertata dan tidak menyebabkan kerugian bagi pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu ini juga memberikan makanan kita, bagaimana kita memang bisa memanfisikasi yang terbaik. Di lain sisi ini, jumlah energi baru terlalu perang kita disini. Kita punya alahan, kita punya sumber-sumber alahan yang jauh lebih baik. Kita punya sumber-sumber alahan yang baru iklim empat jenis. Kita punya sumber alahan yang jauh lebih baik. Kita punya biotermen, kita punya energi awal. Dan kita juga, kedepannya kita juga diperlukan untuk memperlukan penghasilan energi awal. Kita punya reservoir. Reservoir yang cukup besar. Reservoir-reservoir itu tidak ada. Ini aku pakai untuk burunya disitu lebih baik sekarang kosong. Nah sekarang saya bisa diperlukan untuk bagaimana reservoir-reservoir itu bisa disi ke bagian yang disitu. Sebut banyak. Ya. Potensinya ada. Satu, setengah, digantung. Yang bekas, gimana? Angkas. Takutnya ada. Tapi diberlukan semua orang. Lebih besar daripada lagi. Ini adalah yang disini. Tidak, semua. Saling aktif. Jadi yang pertama-tahun, jauh dari keluarga penumpahan ini. Itu memang juga bisa dibanding pemakamannya. Seberapa masalah diendeksikan ribuan jenis. tapi ini tentu saja harus dihukum dengan kemampuan yang harus kekulauan ini juga ekonomi tidak menyebabkan kemampuan bukan diayaan di rumah semangat cuma kedepannya dunia ini dengan penyelamatan untuk mengurangi ini dan yang kami kan sekarang menekan kegaraan yang terdapat krisis krisis yaitu sedang berlaku untuk krisis menarik pemanfaat alatan yang dihasilkan menjadi energi positif untuk mereka bertanggung menurut saya bertanggung terutama gas gas di kita 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 kerjakan akuraya sangat untuk jumlah jumlah ini susah jumlah ini agar jumlah ini bisa tumbuh bisa berkembang tapi tapi untuk dari dia berapa sahabat ini gas itu kan kan terlalu tetap semangat diturang menyebabkan dengan rakyat bahwa orang untuk bisa mengganti yang supaya yang yang bisa terlalu anginnya banyak matahari terlalu yang terlalu agar di hidup terlebih ini adalah kemungkinan mobilitas kebunan dimanfaatkan di industri-industri industri transportasi, kebunan, 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 kebunan Yang tidak hasilnya yang biasanya kita ekspor, kebunan, contohnya kita kalau kita larikan listrik terpatah dengan diperkaan, ini akan memiliki kebunan yang sangat besar mengurangi mereka untuk memiliki kebunan untuk berikutnya kalau dalam industri itu, kenapa kita bisa menanyainya yang memang harus menjadikan pendidikan kita bersama Kemudian, aplikasi terpastik mengenai di kolom komponen dan mengenai di kolom komponen Jadi, biasanya di luar-luar itu menghasilkan satu komunik Jadi, komunikasi terpastik Nah, di sepatu itu, saya berjuru kepada anak-anak bagaimana melalui orang karena pengalaman itu tidak ada hal yang akan terjadi karena ada di situ ya, di situ ada di antara usia adalah di luar untuk itu, kemarin juga Anda dan memperlukan, memperlukan tersemanin dan memperlukan terdengar di luar tersemanin di sini adalah problem yang terbesar memperlukan ases energi untuk masyarakat dan kemarin pertama adalah teman-teman masyarakat yang diperlukan atau yang diperlukan di luar-luar itu dan yang diperlukan dan mengekalkan dan mereka yang diperlukan untuk kemarin dan atau kemarin Ini juga penelan-penelan, harus agar regulasi-regulasi kita memperolehkan dan kita memperolehkan dalam maksudnya infrastrasi untuk kita. Selain itu juga kita hasilkan bahwa mereka yang ada di kota. Ini juga akan menjadi suatu opon, menjadi suatu kesempatan dengan memanfaatkan keseluruhan nilai, infrastruktur, sistem tertanggung dan lain-lain. Karena kita memaksamkan peningkatan efisiensi dan energi. Sekarang kita mengatakan, bagaimana kita bisa mengatakan masyarakat untuk bisa bersama-sama efisiensi dan energi. Kita bisa memanfaatkan seluruh nilai beratis yang dibuatkan dengan masyarakat. Tiap saat kita memanfaatkan. Saya mencoba kita bahwa di Indonesia ada 150 juta negara-negara. Yang bayar daunnya ada 120 juta. Yang bayar daunnya ada 120 juta. Itu kalau kita bisa dikontrol. Ini itu penutuan yang diperlukan. Itu kita bakar di 700 ribu. Baru caranya. Jadi kita memanfaatkan. Biar semua jualan. Gak ada. Bahkan 100 juta dolar caranya. Bisa gak? Bisa gak? Yang 34 liter ini. Kita lihat. Yang bapak-bapak 75 liter. Kita lihat. Yang bapak-bapak 75 liter. Kita lihat. Nah ini tentunya cara memanfaatkan. Kenapa kita impor? Sumber minyak kita. Sumber minyak kita. Sumber minyak kita itu. Karena semua-semua kita. Sumber-semua kita akan pertanyaan. Kita bisa memanfaatkan. Sumber-semua ini di dalam itu. Kedulis itu. Kedulis itu. Kedulis itu. Kedulis itu. Dimensi Sumber kita masih punya. Kedulis itu. Kedulis itu. Dan untuk mempunyai akan itu. Kita perlu. Menggadukan kepada kodok-kodok plastis. Karena kekodokasi-kodokasi. Ya. Karena saat ini. Ya Ya Saya. Itu sangat utut. Tidak ada Indonesia saja yang sekarang membutuhkan, sebuah-sebuah, tidak sebetulnya negara-negara yang terlihat membutuhkan sejujurnya. Dan mereka membutuhkan penawaran regulasi yang jauh lebih atas. Ini menanggungkan, ya, jangan santai, tahu bahwa kita menanggung, akhir, ya, sebuah-sebuah kita mulai sini. Ya, kemudian, kemudian, ya, mungkin sejajan, kebanyakan, nombor, nombor, nombor. Nah, ini, rencana kita belajar. Kalau dia tidak boleh, itu kita dilihat dengan apa? Kita dilihat dengan apa? So, ya, tapi soalnya ini terdekat. Ya, kalau kita bisa mendapatkan ini, kita harus memilihkan investasi, pelanggung bakar kita. Karena sudah ada cukup 5-6 jam aja, ya, di sini, nombor, nombor, nombor. Tapi, kalau kebanyakan ini, kita bisa semua menggunakan baterai, ya, storage. Sekarang, kita selesai, dan kita masukkan ke sana, di sini, kebanyakan. Ini dia, ini dia juga. Ini dia juga. Kalau kita lihat, bagaimana? Nah, ini. Kita berhenti, harus membaru jaringannya, ya. Tiba kondisi, transkensi, proyek ternambu, peluang-peluang besar, keseluruh Indonesia. Untuk menyediakan akses energi. Ya, bukan administri, kayaan. Kita juga mungkin energi yang tidak seperti, daskursi atau penimbangan. Ini adalah ikuti yang berbanyakan administri. karena lokasi-lokasi yang lebih baru yang ada di negara kita, tempatnya di tempat-tempat di tempat-tempat kalau dimanfaatkan harus tersambung bagaimana yang punya kita punya bahan Tuhan memberikan kita anum melayangkan biasa kita punya sebuah-buah yang besar, teman-teman kita punya bahan itu untuk menyambungkan pusat karakter terhadap makanya kita tidak lagi boleh mau ekspor bahan mentah harus berproses di dalam menurut kita bisa menemukan sumar biologi dari suatu lokasi yang jauh dan kembang pasarnya kita tidak badan kita juga akan maju ini adalah kalau mereka kita bisa menemukan di sini kita bisa menemukan jadi di sini kita lebih 50 makanya maksudnya kita akan tiap lima tahun ya ini saya kasih ada sama jensi sama minumnya ya supaya bisa mener pasti banyak kurangnya kita minta lagi juga banyak masuk-masukan pemikiran untuk bisa menggunakan program kita harus bisa menggolong ya percepatan pemakaian alat transportasi disit kita bisa sederhana kita akan melakukan yang memiliki maka kita akan membuat pemakaian untuk bisa menggunakan ya dan yang paling penting ya dengan 70 juta populasi jenis itu bisa melakukan sosialisasi bagaimana baginya kita mungkin bisa tersebut dengan itu itu yang bisa saya kasih apa-apa sepertinya banyak buku air ini silahkan buku dan pelanggan sudah diberikan boleh berantakan tangan yang paling pria untuk para terakhir terima kasih terakhir semoga acara hari ini di hari kedua ini semuanya bisa jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV